Wakil Ketua MPRRI Fadel Mohamad merasa bersyukur karena gugatan yang diajukannya kini telah dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Fadel melayangkan gugatan atas pemecatan dirinya sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD karena adanya mosi tidak percaya, yang kala itu dilakukan saat sidang paripurna kedua DPDRI pada Agustus 2022. Sementara itu dengan dikabulkannya gugatan Fadel oleh PT UN, maka kini status Fadel tetap menjadi Wakil Ketua MPRRI. Dalam putusan itu, PT UN juga menyebut bahwa tergugat wajib mencabut surat keputusan tergugat, berupa surat keputusan DPD tentang penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022.